Halo Sobat Investors, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi Sesuai dengan request dari Sobat Investors kalian, kita hari ini akan membahas review aplikasi dari bank digital yaitu Seabank Dan fitur menarik dari Seabank ini adalah bunga sebesar 7% per tahun dan dibayar setiap hari Nah seperti apa sih aplikasi dari Seabank? Kita akan lihat setelah yang satu ini Sobat Investors, salam kenal ya, nama saya Dodi Prego dan ini adalah channel Dodi Bicara Investasi Dimana saya menceritakan perjalanan investasi saya, saya juga mereview aplikasi investasi yang menurut saya bermanfaat untuk dibagikan kepada Sobat Investors kalian Selama 1-2 tahun ada banyak sekali aplikasi-aplikasi bank digital yang muncul ya Mulai dari Blue by BCA, kemudian ada Seabank, Neobank, ada Bank Jago, ada Tomorrow dan yang lain-lainnya Sebenarnya tujuan dari bank digital ini muncul adalah ingin menarik perhatian dari customer-customer dari bank konvensional Dengan menawarkan berbagai macam manfaat Beberapa memberikan return sampai 3,5%, 4%, Neobank memberikan 6%, Seabank memberikan 7% Dan yang kedua adalah mereka ingin menawarkan juga kemudahan dalam bertransaksi antar bank Ketika kita transfer antar bank maka gratis Dan yang ketiga mereka juga menawarkan kemudahan ketika membuka rekening Dimana kalau saya buka rekening dari bank digital biasanya dalam waktu 15 menit Maka sudah terbuka rekeningnya dan kita sudah bisa memakai aplikasi yang ada Nah kita akan coba lihat ya si bank ini seperti apa Pertanyaan pertama yang perlu kita perhatikan adalah apakah si bank ini legal atau tidak Jawabannya adalah legal karena sudah memiliki izin dari OJK Jadi dulunya si bank itu bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi Tetapi dalam beberapa tahun ini diakuisisi oleh si grup induk usaha dari Shopee Sehingga kalau sobat investor lihat sering sekali ada promo-promo dari si bank yang ada kaitannya dengan Shopee Oke kita sudah masuk ke dalam aplikasi dari si bank dan memang aplikasi dari si bank ini cukup sederhana Fiturnya memang masih belum begitu banyak ya Di bagian atas sendiri itu adalah nama kita dan juga ada nomor rekening kita Kemudian kalau kita lihat ke bawah ini adalah saldo tabungan Di bawahnya lagi adalah pendapatan bunga Jadi dari tabungan itu berapa akumulasi bunga yang kita dapatkan Dan di sebelah kanannya itu adalah suku bunga Memang tidak banyak yang bisa direview ya karena tidak seperti bank digital lainnya yang banyak sekali Fitur-fitur yang ada ya Di sini nyaris fitur yang ada adalah kita hanya transfer aja Kemudian kita bisa juga mengisi pulsa dan data Tapi keunggulan dari si bank itu sendiri adalah bunga 7% yang cair setiap hari Nah kalau kita scroll ke bawah ini adalah riwayat transaksi Dimana di hari yang lalu saya mendapatkan bunga sebesar 51.140 Dari saldo saya di kemarin yaitu 266 juta Dan juga dipotong pajak bunga sebesar 10.228 Sobat investor bisa melihat detail perhitungan dari bunganya sebagai berikut ya Di sini bunga tabungannya itu adalah 7% per tahun Kemudian ada pajak bunga sebesar 20% Sehingga bunga bersihnya itu dipotong pajak 20% menjadi 5,6% per tahunnya bukan per hari Dan apabila tadi kita pakai contoh tabungan 266 juta Maka bunga tahunannya itu adalah 18,62 juta Dapat dari 7% dikalikan 266 Kemudian bunga hariannya itu kita bagi lagi dengan 365 Sehingga saya mendapatkan nilai sebesar 51.000 rupiah Nah pajak bunganya kita tinggal kalikan aja 20% Sehingga nanti saya akan dipotong dari 51.000 tadi Menjadi dipotong 10.000 rupiah Nah saya juga sempat menghitungkannya Apabila kita ingin punya passive income harian Kira-kira butuh modal berapa Kalau seandainya kita ingin punya passive income Misalnya 5.000 per hari Maka kita perlu menyediakan modal tabungan sebesar 33 juta rupiah 10.065 juta 25.163 juta 50.325 juta Dan kalau mau income hariannya 100.000 rupiah Maka kita harus sediakan 652 juta Nah sebenarnya ada juga yang menarik dari si bank Karena si bank ini mematuhi yang namanya aturan pajak deposito Dimana saya baru sadar ketika pertama kali taruh dana di si bank untuk dicoba ya Saya taruh dalam nominal yang kecil Dan ternyata saya baru sadar ketika nominalnya kecil Yaitu kurang dari 7.500 juta Maka tidak dikenakan pajak Nah gimana caranya kita bisa top up ke aplikasi si bank Kita bisa klik disini cara top up Misalnya saya mau menambah saldo saya di aplikasi si bank ini ya Maka kita bisa melakukan dengan berbagai macam cara ya Ada store tunai, mobile dan internet banking Atau SMS aplikasi Shopee Nah ataupun kita juga bisa transfer melalui aplikasi bank digital lainnya ya Yang memang gratis transfer Kalau saya kita transfer pakai MBCA Kita masih dapat potongan ya Nah disini kita bisa copy paste nomor rekeningnya Saya akan coba tunjukkan caranya top up dengan menggunakan aplikasi neobank Ini adalah aplikasi neobank saya Saya klik disini transfer Transfer ke bank lain Nomor rekeningnya saya masukkan disini Kemudian nama penerima banknya kita ketikan nama si bank Nah setelah itu kita masukkan nominalnya Let's say saya mau transfer 1 juta rupiah Kemudian saya lanjut Konfirmasi transfer Masukkan pinnya Nah setelah transfer nanti akan ada notifikasi ya Notifikasi transfer berhasil dari neobank Dan transfer masuk di aplikasi si bank kita Nah kita coba cek disini Di aplikasi si banknya Maka saldo tabungan kita bertambah 1 juta ya Dan ini adalah riwayat transaksinya Transfer sebesar 1 juta rupiah Kita juga bisa transfer antar bank ya Let's say saya mau transfer kembali ke bank lainnya Caranya adalah saya pilih aja Kebetulan saya sudah masukkan ke favorit ya Kita klik disini kemudian kita masukkan 1 juta Kemudian kita enter Konfirmasi Masukkan pinnya berapa Maka Transfer kita juga selesai Cukup simple sekali untuk kita transfer ya Dan kita juga ada opsi untuk transfer ke virtual account Jadi bagi sobat investor misalnya mau isi dompet digital Dan ada opsi pembayaran virtual account Kita juga bisa gunakan fitur transfer virtual account dari si bank Oke Mungkin pertanyaan yang saya ditanyakan adalah Kenapa kok saya transfer si bank hanya bisa 10 juta rupiah Ini ada beberapa pertanyaan yang juga sering masuk Jawabannya adalah kita cek di pengaturan limit Di pengaturan limitnya itu ada limit transfer Dan silakan sobat investor setting limit transfer hariannya Ke level di atas 10 juta Yaitu kalau di tempat saya disini saya setting sebesar 100 juta rupiah Nah di website sendiri juga ada keterangannya Berapa limit transfer harian dan limit per transaksi Nanti saya akan tampilkan di layar Dan sebenarnya apa sih kegunaan dari aplikasi si bank ini Yang pertama biasanya ketika saya dapat gaji Saya biasanya langsung transfer gaji saya itu ke aplikasi neobank atau si bank ya Kalau dulu saya banyak transfer ke neobank Tapi karena dunia neonya sudah tutup Saya transferkan ke aplikasi si bank Karena bunganya lebih tinggi Kemudian yang kedua kita bisa pakai juga si bank ini sebagai dana darurat ya Karena lebih liquid daripada reksa dan pasar uang Yang kedua bunganya tinggi Tapi perhatikan bunga 7% ini nanti hanya sampai April tahun 2022 Dan kita akan coba tunggu apakah nanti akan diperpanjang oleh pihak dari si bank Nah bagaimana perbedaan dari aplikasi si bank ini terhadap aplikasi bank digital lainnya ya Misalnya seperti neobank Nah sebenarnya memang kalau sobat investor tujuannya hanya ingin taruh uang Tidak ingin gimmick-gimmick lainnya Maka memang pilihan tepatnya itu adalah di aplikasi si bank Ya karena to the point tujuannya adalah taruh uang dan dapat bunga yang tinggi Tapi bagi sobat investor yang ingin punya misalnya kartu debit Ingin punya berbagai macam fitur lainnya Ingin coba minigames Ingin dapat banyak cashback Maka si bank ini memang bukan pilihan yang pas ya Ada beberapa bank digital lain yang bunganya memang lebih rendah Yang menawarkan beberapa fasilitas seperti kartu debit Bisa transaksi dengan menggunakan valuta asing dan seterusnya Di si bank ini tidak ada Kemudian yang kedua yang sering ditanyakan dari si bank ini adalah Apakah bunga 7% ini dijamin oleh LPS Jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya Jadi bunga 7% ini adalah di atas dari bunga yang ditetapkan oleh LPS Untuk bisa dijamin Nah pertanyaan selanjutnya adalah Tidak dijamin oleh LPS berisiko atau tidak Jawaban jujur dari saya adalah menurut saya sih cukup aman Tapi definisi dari aman ini sebenarnya ada banyak Yang pertama adalah aman dan dijamin Tetapi sebagai konsekuensi dijamin ini Returnnya biasanya cukup rendah Instrumen investasi yang dijamin ini sebenarnya cuma ada dua ya Yaitu deposito yang dijamin LPS Dan juga obligasi yang dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Selain itu mau deposito yang di atas bunga LPS Ataupun reksadana ataupun saham Tidak ada sama sekali yang menjamin kerugiannya Semua pasti ada resiko Makanya ada prinsip yang namanya risk and return Meskipun tidak dijamin oleh LPS Kita bisa lihat di track record 10 tahun terakhir ya Tidak ada satupun bank umum yang mengalami gagal bayar deposito Atau dilikuidasi Terakhir ada satu bank yang dilikuidasi itu di tahun 2009 ya Jadi sudah sekitar 12 tahun lebih Sama seperti kita naik pesawat terbang ya analoginya ya Saya bisa katakan naik pesawat terbang itu aman Meskipun ada kemungkinan kecil ketika naik pesawat terbang itu Pesawatnya jatuh dan berakibat fatal Itu saja review dari saya Dan semoga sobat investor bisa mendapatkan manfaat Dari apa yang saya bagikan Apabila ada pertanyaan silahkan juga tuliskan di kolom komentar Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya Bye